Diduga terdesak kebutuhan ekonomi, seorang ibu di Kediri Tega menjual bayi yang baru dilahirkannya. Bayi tersebut dijual seharga 4 juta rupiah kepada sindikat perdagangan bayi yang dikenalnya melalui media sosial. Kasus ini terbongkar setelah kakek sang bayi melapor ke polisi. IR, warga desa Sumberajo Kabupaten Kediri ini harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan ayahnya menjual bayinya sendiri yang baru dilahirkannya kepada orang lain. Aksi perempuan 20 tahun ini terbongkar setelah ayahnya mencurigai anaknya yang pulang dari rumah sakit bersalin tanpa membawa bayi. Setelah diselidiki, IN ternyata telah menjual bayinya kepada NS melalui Facebook seharga 4 juta rupiah. Dan bayi tersebut dijual lagi oleh NS seharga 11 juta rupiah. Posisi tersangka ini adalah terikat dalam ikatan suami istri, kebetulan suaminya juga bekerja di Jakarta. Di Jakarta tidak tahu kalau mau dijual. Di depan petugas tersangka mengaku menjual bayinya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Kenapa di duitnya? Kenapa itu? Tukannya dia. Kenapa dijual? After ekonomi. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Yosibio Novianto, Kediri. Terima kasih.